Intro Shalom para pemirsa GKKTV yang setia Sungguh bersyukur kita dapat bertemu lagi di Music Corner pada kali ini Bersama saya Yoses dan juga Boksu Danili Kita bersyukur Music Corner sudah sekian lama tidak ada hingga sekarang Tuhan mengandung gerakan kembali kita dapat bersama-sama membicarakan Tentang nyanyian-nyanyian jemaat yang ada pada saat ini Mungkin kita bertanya-tanya ya Boksu ya Nyanyian jemaat itu sebenarnya ada berapa gitu ya Dan apa sih yang benar sebenarnya gitu ya Nah sekarang kita mau membahas tentang itu Nah jadi pertanyaan yang tadi nih Boksu Jadi sebenarnya ada berapa sih nyanyian jemaat itu? Itu dia Pak Yoses dan para pemirsa jemaat GKK Jadi sebetulnya nyanyian jemaat itu tergantung ya Dimana dia berjemaat dimana dia bergereja Kan ada gereja nih Para pemirsa yang terkasih Ada gereja nyanyi cuma him doang itu Pak Yoses Jadi lagunya him Ada ya Tapi ada juga yang katakanlah yang pakai band apa-apa namanya itu Kontemporer ya Tapi ada juga yang mix Nah sehingga betul jadi bahan pertanyaan Dari mana itu kita mulai ya Jadi agak Kita kan Indonesia di jajah Belanda Jadi oleh-oleh warisannya dari Belanda Atau namanya apa tuh Pak Mirsa Nih kita punya nih Tuh Nyanyian Nafi Rohani Kumpulan yang him Padahal ya Pak Yoses ya Gimana? Ini kan yang barat semua nih boleh dibilang ya warisannya ya Oh iya bener-bener Padahal kan gereja itu bukan cuma di barat doang kan Di Asia juga ada di China Oh iya Udah ada waktu itu Nah ini misalnya nih Pak Mirsa ya Lagu-lagu jemaat Atau nyanyian jemaat yang di Asia Ini dia nih Sound The Bambo Ini dikumpulkannya tahun 90 Melodinya agak beda nih sama yang di kita ini Jadi begitu banyak Nah para pemirsa Nah kira-kira seperti itu tuh Pak Yoses Banyak dah Jadi yang pasti lebih dari satu jenis ya Betul Jadi kita tuh tergak Kadang tuh mikir Wah nyanyian kita tuh harusnya ini Harusnya itu gitu ya Padahal lebih dari satu ya Betul-betul Nah berbicara lebih dari satu Ngomong-ngomong tuh Dari mana sih asalnya nyanyian jemaat tuh Sebenernya tuh Ini dia nih Susah-susah gampang nih Ada yang bilang begini nih Oh nyanyian jemaat itu dari perjanjian baru Pak Yoses Dari perjanjian baru Itu kan di kaset-kaset itu kan Kalau Natalan itu banyak Misalnya apa perjanjian baru Itu di kitab lukas Pasal satu dan dua Ini sedikit nih ya Jadi ada bilang nyanyian Maria Istilah kerennya kan magnifikat itu Oh iya Lalu bacanya magnifikat Latin kan kayaknya gak kebaca ya Magnifikat Nah terus Habis nyanyian Maria Jadi kan seneng dong ya Ada Bayi Yesus Yang dikandung melalui roh kudus Yang dia Nyanyian Maria Ada yang bilang dari situ Tapi ada juga yang bilang Bukan-bukan Yang bener tuh nyanyian Jakaria Bapaknya si Yohanes tuh Udah tua-tua kan Dia sampai bisa punya anak Si Elisabeth Jadi isi laporannya Benediktus Ada juga yang bilang Enggak dong Kayaknya bukan Benediktus Nyanyian malaikat Kan gembala-gembala Kan ngedenger juga tuh Pemirsa Jemaat yang terkasih Oh itu yang Gembala Berita sukacita Kelahiran Yesus Kristus Kepada gembala Nah terus ada nyanyian Nah malaikat itu Pada memuji Tuhan itu Nah itu juga di lukas Lalu ada yang bilang Enggak Lebih keren Simeon sama Hana Yang udah tua juga Nah sehingga Simeon Juga ketika tahu Berita tentang Kelahan Kristus Dia juga ada nyanyiannya Wah ada istilah keren ini Pak Yoses Wah gimana tuh Nung Dimitis Wah istilahnya tuh nyanyian Jadi Nung Dimitis itu Nung Dimitis Nung Dimitis itu Istilahnya aja Pemirsa Ya kita sekedar tahu Jadi artinya tuh Biarkanlah saya pergi Dia kan nunggu-nunggu Menanti Nah dia udah tua Udah udah saya rela Udah Puas dah Nah ada yang bilang begitu Pak Yoses Tapi ada juga yang bilang Eh gak keren Nyanyian jemat Bukan dari perjanjian baru Dari-dari mana dong Dari perjanjian lama Ada yang bilang gitu Oh juga ada Oh perjanjian lama kan Dari Masmur Oke oke Oh iya Masmur Betul Masmur 23 tuh Tuhan Adalah gembalaku Dan seterusnya Oh dari situ ya Enggak ada yang lebih kuno lagi Ingat gak Itu kan jaman-jaman Israel itu kan Semua serba cowok ya Nabi Tapi ada nabi ya Itu yang cewek itu Si Deborah namanya Itu diakim-akim lima tuh Para pemirsa Oh langka tuh ya Iya udah membunuh musuh Masih juga ada nyanyian Nyanyian Deborah Ada yang bilang dari situ Oh Tetapi sebenernya nih Pemirsaan ini Kita berdua Nah ini jangan lupa nih Pak Yoses ini Oh Memang dia mendalami musik gereja Jangan lupa ya Udah ingat gak dari mana Ya betul Saat malang Konsentrasi musik gereja Mantep dah Sama boksu juga sih Nah Jadi Ternyata nyanyian jemat Itu Pak Yoses ya Iya Dari Alkitab Keluaran Pasal 15 Oh oke Pasal 15 Jadi nyanyian Musa Nah jadi di dalam Alkitab itu Memang sih di dalam Kejadian 4 Ada tuh si Yubal Oh iya Peturunan kain Betul-betul Bapak orang yang bermain musik Kayak apa tuh musiknya Kita kagak tau itu tuh Kok kan ditulis seperti itu Nah baru nyanyian jemat Yang awal mula-mula Itu nyanyian Musa Nah jadi Ngapain dia nyanyi Betul Pak Yoses Betul Pak Yoses Orang Israel itu Sedang sekali Gembira Dia diperbudak Berapa ratus tahun 400 tahun Jadi budak Dibebasan oleh Tuhan Malemus Nah Perbitlah Nyanyian jemaat Jadi dasarnya tuh Ucapan syukur Begitu Pak Yoses Awal nyanyian jemaat Jadi kita semua nyanyi Senang gitu ya Betul bersyukur Senang bernyanyi bersyukur Akhirnya Terciptalah itu ya Terciptalah begitu Pak Yoses Jadi dari musa tuh ya Yang pertama kali Iya nyanyian musa Yang bener-bener sama Apa istilahnya Congregational gitu Jadi bener-bener Jemaat gitu ya Berjamaah gitu ya Oh tuh Jadi Ada Sebenernya ada Macem-macemnya gak sih Kenapa sih dibilang Nyanyian jemaat tuh Sebenernya tuh Boksu Tuh gimana tuh Kok bisa Bisa tahu gitu Kita bahwa itu tuh Nyanyian jemaat Itu gimana Betul Kan ada nyanyian Yang lain-lain lagi ya Nah jadi nih Pak Yoses ya Dan juga Pak Mirsa Ini kan kita lagi ngomongin Nyanyian jemaat ya Juga nyanyian jemaat Terkait juga dengan Ibadah kita Kan kita terkenal tuh Dengan unsur dialog Allah nanya Jemaat menjawab Misalnya apa jemaat Kalau kita perhatiin Di Apa di ibadah kita Suci 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 Itu kan pendeta Masih potum tuh ya Masih berkat Nah jemaat bilang Terima kasih misalnya Mulia bagi Bapak Nah itu diawali Dari nyanyian jemaat juga Yang Musa itu nih Ya saya bacain nih Dari Keluaran 15 nih Pak Yoses Nah itu kalau Bapak Ibu sekalian Buka Alkitab nih Di dalam Keluaran 15 Ada ayat-ayat Yang menjorok Keluar Ada yang menjorok Kedalam Nah itu Dialog itu Ini misalnya Di keluaran 15 Baiklah Aku menyanyi bagi Tuhan Sebab ia tinggi luhur Misalnya itu Musa yang ngomong Lalu jemaat menjawab Kuda dan penunggangnya Dilemparkannya ke dalam laut Nah itu saling berdialog itu Nah itu nyanyian jemaat Jadi gak Nggak nyanyi solo Nyanyian sendiri Pemimpin di depan Nah itu tuh Pak Yoses tuh Ada unsur dialog Jadi disana Oh jadi Dialog yang menjorok Kedalam Menjorok keluar Itu maksudnya tuh Seperti itu ya Bisa jadi responsori Nah itu kan dari Keluaran aja tuh Kita udah tau ya Ada nyanyian jemaat seperti itu Nah terus Perkembangan selanjutnya tuh Bagaimana tuh Boksu tuh Itu dia Perkembangan selanjutnya Setelah itu Itu makan sampe ratusan Rebuan tahun itu Wah luar biasa ya Itu kan kita gak tau Itu dia punya melodinya Kayak apa Kalau kayak tadi kan Yang kita senandungkan Tuhan adalah Gembalaku Karena kan udah ada kaset Udah ada dapur rekaman Zaman dulu itu Gak ada Jadi gak tau Kayak tradisi lisan Atau paling-paling Ada musikolog Musikolog terjun Atau memang hampiri Suku-suku tertentu Didemerin Oh lagunya kayak begini Nah tapi terlepas dari itu Kan yang ada satu tokoh terkenal Raja Daud ya Nah Raja Daud Apa semacam Bikin pembaharuan Untuk lagu-lagu jemaat ini Nah tapi dia kan gak sendirian Dia angkat tiga tokoh musik itu Ada si Asaf Si Heman Si Ye Dutun Ya dipanggil Bukan cuma buat Suruh merentah-merentah Tapi dia untuk kerja keras ini Mengatur paduan suara Paduan suara imam Yang udah terlatih Lalu memimpin puji-pujian Nah ini si Asaf Heman Ye Dutun ini Ya dia juga mendirikan Semacam apa ya Sekolah musik liturgi Jadi artinya dia Kalau kita baca Ditawari itu Ini Asaf Heman Ye Dutun Ini dia memberikan cocok Keteladanan Pak Yoses Wah hebat juga Dia di tempat Apa Ibadah itu Dia memainkan musik Menyanyi Anak-anaknya juga dilatih Dan terus ke generasi muda Nah seperti itu Kemudian juga Kita tahu nih Perkembangan musik Ada sinago kan Bangsa Israel kan Udah dibilangin Menyembah kepada Tuhan Menyembah kepada yang lain Berhala-berhala Kan dibuang 70 tahun tuh Pak Yoses Mereka ke bubble Nah sampai bubble Memble deh Kalau kayak kita nih Pandemi Dua tahun ini Tapi bersyukur Gereja-gereja Selain ke tapang Semua semangat Beribadah online Tapi Eh onlinenya udah lewat belum nih ya Udah mulai on set ya kita ya Wah udah Udah Hybrid Oh iya hybridnya ada On set ada online Nah Israel juga sama tuh Di jaman pembuangan Dinyanyi juga Cuma gak pake musik Pak Yoses Oh langsung ya Terus ditanya Kenapa gak pake musik ini Nah ini jadi Supaya ngingetin Kepada umat Israel Lu inget loh ya Orang Israel ya Lu gak bisa pake musik ini Di bubble ini Supaya inget Kita dulu tuh Di Yerusalem Oleh si Raja Daud Musik begitu Gengap-gempita Begitu gemilang Nah nanti Waktu kamu pulang Setelah 70 tahun Baru udah semangat lagi Nah kita harapin nih Pak Yoses Ini gemat kita nih Udah di masa pandemi Begitu dia balik lagi Semangat lagi Pak Yoses ya Memirsa Kita dateng lagi memuji Tuhan Masa perlu dibuang dulu Karena Tuhan udah menolong Jangan dibuang Sampai dibuang dulu ya Betul Pak Yoses Betul-betul Nah selanjutnya ini Setelah dari sinagok itu Terus berkembang lagi Akhirnya Kayaknya ke perjanjian baru mungkin Atau Masih belum Betul Nah perjanjian baru itu Istilahnya nyanyian jemaat purba Pak Yoses Tadinya saya pikir Ketika dibilang nyanyian jemaat purba Wah zaman kejadian ini Maksudnya jemaat purba Itu jemaat mula-mula Mula-mula Tadinya kan perkumpulan Orang Israel Di PL Nah itu kan menjadi jemaat Yang awal mula-mula Setelah zaman Yesus itu Nah jadi Yesus juga Sebetulnya di dalam Matius Ada nyanyian pujian disana Nah cuma kan kita gak tau Nyanyian pujiannya seperti apa Tapi kita bisa lihat Pemirsa Di Epesus Di Kolose Intinya Rasul Paulus menasihatkan Nyanyikanlah Masmur Lalu apalagi Kidung Puji-pujian Dan nyanyian rohani Jadi udah ada tiga tuh Masmur Kidung puji-pujian Yang him Itu istilah kita sekarang Nyanyian rohani Nah Paulus sudah melihat Kan dulu Israel ini Tanda kutip Maunya masmur Aja Nah jadi Nah Paulus Apa Menyarankan Dan menulisnya Di Epesus Di Kolose Nyanyikanlah masmur Kidung puji-pujian Nyanyian rohani Tentu sebagai ucapan syukur Kepada Tuhan Nah terus nih yang menarik nih Pak Yoses ya Tentu pemirsa nih pernah dong Beribadah di gereja katolik Nah saya dulu sekolah di katolik Nyanyiannya memang agak beda nih Suasananya begitu Nah itu dikenal dengan nyanyian Gregorian Waduh kita tahu tuh ya Waduh ini ada kelesetan ini Bapak Ibu ini Dibilang grogi gue Grogian Enggak Gregorian itu paus Gregorius Sekitar tahun 600 Dah dia mengkoleksi tuh Nyanyian-nyanyian sinagog Ciri khasnya nih ya Pemirsa Jadi dia nyanyinya Gak pake iringan Oh iya Terus satu suara aja Kalau kita kan sekarang Waduh enak Dulu cuma satu suara aja Seperti nyanyian Gregorian Wah itu Gregorian ya Ada lagi nih Saya pernah denger Itu ada lagi Ambrosian tuh ya Dulu tuh Ambrosian him Kalau gak salah Betul Nah jadi nih Ya deket-deket lah ya Tahunnya si Ambrosian ini Cuma memang ada yang membedakan Pak Yoses Bedanya apa tuh Jadi konon tuh Ciri khas si Gregorian Itu lebih rumet Nyanyinya Lebih sulit Walaupun cuma satu suara Nah si ini siapa Si Ambrosian ini Dia lebih simple lah Nah misalnya ya Dia punya lagu itu Disusun lebih sederhana Satu bait nih Cuma empat kalimat Pak Yoses Cuma empat aja kalimatnya Sret, sret, sret Ada empat Nah di dalam satu kalimat Cuma ada delapan suku kata Oh oke Yesus kasih padaku Misalnya ada delapan kan Tujuh ini ada delapan Begitu terus Nah kemudian yang bikin cirinya lagi Si Ambrosius ini Ambrosian ini punya nyanyian Dia punya ciri Dia punya nyanyian itu Sesuatu yang mengagungkan alam Lihatlah gunung-gunung Lautan Karena dia menciptakan Tuhan itu Diagungkan Itu ciri hasil Ambrosian itu Nah kemudian Pak Yoses ya Mungkin memang ini jadi tantangan kita Nyanyian jemaat ini Memang kan kita punya nyanyian jemaat Udah punya nih Dengan bangga Apa namanya Nyanyian rohani Nafiri rohani Tapi memang betul Kadang-kadang Dalam satu tahun Cuma lagu tertentu aja ya Dosa Ini bagus-bagus Gak semua ya Betul Pak Yoses Ini PR nih Buat kita-kita ini Nah kira-kira Seperti itu tuh Pak Yoses Iya ya Tadi tuh kan kita Sebut-sebut Himne Himne gitu ya Betul Iya sebenarnya tuh Arti himne tuh Apa ya sebenarnya itu ya Itu tuh Apa sih Kidung atau apa Kayaknya dari bahasa Yunani ya Itu ya Betul Kalau buka Kamus bahasa Inggris Himne ya pujian Iya Nah tetapi himne itu Sebetulnya para pemirsa ya Dan juga Pak Yoses Kita udah tau udah ya Itu Dari kebudayaan Yunani Nah Yunani itu kan Kalau kata orang Israel Itu kafir ya Jadi gak mengenal Kristus Nah tapi kan Kristus itu kan Mengkuduskan kebudayaan Yang sudah jatuh Nah itu dipakai Melodinya kah Iramanya kah Nah lebih Apa Lebih enak kali Kalau Mas Mur kan Misalnya begini nih Pak Yoses ini Mas Mur 37 lah Misalnya berbahagia Misalnya Jangan marah Atau jangan ngiri loh Kepada orang Orang duniawi ini Kadang kan kita ngiri nih Kita udah ke gereja Tiap minggu pagi Bangun Gaji segini terus Jabatan segini terus Gak dipromosi-promosi Orang dunia yang gak takut Tempat Tuhan kok Mobilnya ganti terus Bukan naik grep ya Memang punya rumah bagus Mobil bagus Nah terus kata firman Tuhan Di Mas Mur 37 Jangan ngiri Nah kira-kira Dinyanyi ini Begini nih Pak Yoses ini Jangan ngiri Dan misalnya saya pakai Jangan ngiri Kepada orang Yang berbuat Jahat Namun Anak seorang bilang Kok nyanyi ini Begitu emang Zaman dulu tuh Kayak begitu Modelnya Satu suara Dan nadanya Cuma dore-dore doang Seperti itu Itu yang dari Si Gregorian Kamu memuji Tuhan Sepanjang umur hidup kami Nah itu sebetulnya Para pemirsa dan Pak Yoses Kita tahu tuh Ada di gereja Anglika Di gereja Katolik Masih di apa Masih dipelihara Dinyanyikan Padahal tuh dari abad Pertengahan tuh ya Iya Luar biasa tuh ya Jadi Memang yang Yang kita tahu Di gereja Teman kita itu ya Dari Katolik itu Memang Dia Membudayakan Si Gregorian Himni tuh ya Berarti Betul Pak Yoses Betul Betul Tapi Kan banyak macemnya tuh ya Sampai yang Apakah Gregorian itu Kan apa Cuma satu suara Seingat saya Sudah jadi Makin berkembang gitu ya Iya Betul 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 Dia udah makin berkembang Dia Sampai nanti Mulai Sampai ke Tahun 1050-an tuh ya Abad Pertengahan Sampai tahun seribuan Gitu ya Seingat saya Nah itu Akhirnya masuk Di gereja ortodoks Yang kita pernah dengar Luteran Dan Anglikan Gitu ya Betul Nah ini Udah banyak nih ya Ini ada faktor-faktor Politik juga gitu Seingat saya tuh ya Iya Mereka jadi pecah Politik Budaya Sampai akhirnya Seperti itu Hingga nanti Yang kita tahu Namanya Zaman Reformasi Iya Sampai di reformasi Tapi nih Pak Yus Jangan lupa nih Oh gimana Ada oleh-oleh nih Buat jemaat GKK Nah misalnya nih Terakhir nih Ada lagu-lagu Di jaman abad-abad dulu nih Sebenarnya ada di Kidung jemaat Nih nomor 230 Wah kalau syairnya Sudah bagus Sudah kami berdoa ya Roh Kudus Iman kami Asuhlah terus Dalam kegelapan Terangi kami Sampai masuk Damai abadi Nah dia punya melodi Melodi abad ke-13 Tuh Pak Yoses Oh ke-13 ya Okay Jadi melodinya cuma segitu aja lompatan-lompatan ya Pak Yoses. Berarti mirip dengan nyanyian Mas Muren tadi ya. Iya begitu. Abad-abad 12, 13 Pak Yoses. Wah itu contoh-contohnya juga ya. Wah terima kasih Bok Su ya. Sudah memberikan bingkisan juga ke jemaatnya. Supaya bisa tahu gitu ya ke pemirsa sekalian gitu ya. Ya jadi jangan lupa nyanyian itu buat apa dari Pak Yoses sebagai? Ucapan syukur. Bukan tak aduh-aduh hebat ini ya. Mantap Pak Yoses. Nah jadi demikianlah Permisa. Itu tadi kita sudah membahas seperti yang tadi saya juga bicarakan. Nantikan bagian berikutnya kita akan membahas lebih lanjut. Bagaimana nyanyian jemaat itu. Dan bagaimana macam-macamnya. Dan sehingga kita bisa bernyanyi untuk bagaimana tadi mengucap syukur kepada Tuhan. Sampai jumpa di musik corner berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.